Sebagai ibu kota negara bagian atau seperti ibu kota provinsi, Anapolis terbilang kecil. Penduduk ibu kota negara bagian Maryland ini hanya sekitar 40 ribu jiwa. Anapolis berkembang sejak tahun 1649. Semula desa kecil dituluk Cessepeak. Beberapa bangunan abad ke-17 masih terawat dan dilestarikan. Beberapa di antaranya sangat bersejarah karena menjadi bagian dari kemerdekaan Amerika. Beberapa tempat menjadi tempat tinggal sementara maupun penginapan dari pendiri Amerika. Termasuk Presiden pertama George Washington. Salah satu yang menonjol adalah satu hotel tertua dalam sejarah Amerika yang sekarang sudah dipugar dengan mempertahankan bentuk aslinya. Sebagian besar bangunan tua terpusat di Main Street. Bangunan tua berjejer tapi sudah berganti fungsi. Menjadi toko-toko kecil yang mengutamakan bisnis lokal setempat. Beberapa tempat jaringan bisnis suara laba dilarang. Sekarang Anapolis menjadi salah satu kawasan pariwisata sejarah yang banyak dikunjungi turis. Kurang lebih 6 juta turis mengunjungi Anapolis dan sekitarnya setiap tahun. Jalan ini panjangnya 500 meter dan di sini terdapat 65 gedung bersejarah. Di antaranya sudah berdiri sejak abad ke-17. Karena pengelolaan yang ramah dengan bangunan bersejarah, muncul nuansa berbeda ketika berada di sini. Anapolis sempat menjadi ibu kota negara Amerika sementara tahun 1783 hingga 1784. Dari Anapolis demikian laporan Tim Landmark.